Intro Halo semua tuan bonsai, ketemu lagi dengan saya di channel pecinta bonsai Nah pada video kali ini, saya akan melakukan pembentukan pada bonsai beringin kimeng yang saya miliki ini Jadi pembentukan dasar ya, karena ini belum pernah saya khawatir dan perantingannya juga sudah lumayan banyak Jadi saya akan melakukan pembentukan dasar pada bonsai beringin kimeng ini Nah sebelum melakukan pembentukan, seperti biasa ya, saya melakukan pruning terlebih dahulu agar mempermudah kita dalam melakukan pengawatan nantinya Dan juga mempermudah kita dalam melihat seluruh anatomi dari bonsai yang kita miliki Nah tujuannya itu ya, salah satu dari pruning bahan bonsai Jadi kita bisa melihat gerak batang keseluruhan bahan bonsai Dan kita bisa menentukan nanti ranting-rantingnya ini kita arahkan kemana agar sesuai dengan keinginan kita ya Di waseni kita Dan seperti yang terlihat di video, saya masih melakukan proses pruning ya Bahan bonsai beringin kimeng ini Nanti setelah selesai pruning baru kita akan melakukan wiring Nah seperti yang terlihat ya Seluruh anatominya sudah kelihatan Dan langkah selanjutnya Yaitu melakukan pengawatan Jadi usahakan ketika melakukan pengawatan seperti ini Kita berhati-hati ya Agar batang yang kita lilit dengan kawat ini tidak terlalu erat ya Ini itu akan berpengaruh pada kambium dari bahan bonsai yang kita wiring atau yang kita kawatin Nah ini nanti saya akan menggunakan gaya bonsai formal ya Ini bonsai formal dan rencananya saya mau membentuk bonsai ini ukuran medium ya Jadi formal dan berukuran medium makanya saya tidak loss bahan bonsai ini Jadi saya biarkan Di tempat pot seperti yang terlihat di video ya Masih menggunakan pot plastik Dan saya masih mengejar banyaknya ranting ya Untuk ukuran jadi saya tidak mempermasalahkan ukurannya Saya biarkan ukuran segitu dan Saya hanya berfokus pada banyaknya ranting ya Nah ini sudah proses pembentukan Jadi batang utama atau yang akan menjadi mahkota Saya bengkokkan Sehingga nanti kelihatan seperti gaya formal tegak meliuk ya Iya ini bagian mahkotanya Tegak seperti itu dan Proses pengawatan dan pembentukannya kurang lebih seperti ini Langkah selanjutnya Lakukan pemangkasan atau pemotongan ranting-ranting yang tidak diperlukan ya Dan pemotongan ujung-ujung ranting ini tujuannya agar Mau tumbuh tunas baru atau ranting baru Nah mungkin pola dasarnya sudah terlihat ya Seperti itu Jadi itulah tahap-tahap dalam membuat suatu bonsai Masih membutuhkan proses yang panjang Dan inilah hasil akhirnya Oke Jangan lupa buat teman-teman yang baru pertama kali berkunjung ke channel ini Kalian bisa Like, komen, dan subscribe channel ini ya Agar kedepannya semakin berkembang Dan saya coba terima kasih banyak Buat teman-teman yang selalu mensupport saya Dan menonton-nonton video dari channel ini Jika ada saran Silahkan tulis di kolom komentar ya Dan sampai ketemu di video-video selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax